setting full wah hoi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Belek Project kali ini saya akan membagikan tips ya saya akan membagikan tips cara pemasangan atau penggantian piringan cakram dan kampas rem belakang di Yamaha X-Mac guys di Yamaha X-Mac 250 cc oke gimana caranya gimana keseruannya tetap pantau terus tetap simak terus bagi para subscriber dimanapun kalian berada terima kasih sudah setia bersama channel kami bagi yang baru masuk ke channel kami guys jangan lupa tekan tombol subrek oke pantau terus guys simak terus guys jangan lupa salam gastro oi guys kali ini kita bersama bro imam si ganteng kalem ya mekanik terkalem ini di Yamaha X-Mac di Yamaha X-Mac di Yamaha X-Mac di Yamaha X-Mac gimana kabarnya bro imam Alhamdulillah baik terima kasih doakan kami juga ya guys agar tim kami selalu dalam keadaan baik agar selalu bisa memberikan tutorial dan video-video yang menarik dan bermanfaat ya guys buat kalian semua oke untuk Yamaha X-Mac sendiri guys kita langsung ya ke PKP nya langsung untuk Yamaha X-Mac sendiri ini posisinya ada jadi ada arm nya ya ada lengan ayu nya ada dua ya sebelum mengganti ini kita lepas dulu kenal pot nya guys lepas dulu kenal pot nya kita lupanya lepas dulu terus untuk bagian lengan ayu nya ya atau arm nya ini ya ini menggunakan baut 14 ya guys baut 14 untuk baut rodanya guys pun rodanya juga nanti kita akan lepas pokoknya semuanya nanti kita lepas bagian sini ya agar apa ya agar roda belakang bisa terlepas dengan sempurna oke untuk bagian murnya sendiri guys mur rodanya sendiri ini menggunakan konci shock ya konci shock 424 nanti kita akan bongkar dengan menggunakan impact ya guys agar pekerjaannya juga cepat karena ini berat ya guys lepasnya berat ya kita harus gunakan impact oke pantau terus guys pantau terus guys gimana keseruannya apakah cara pasangnya akan digedor atau akan dipaksa atau memang sangat pantau terus guys salam oke guys kita langsung eksekusi ya untuk cakramnya sendiri guys cara ngelepasnya kalian bisa lihat bro Jabra bantu sedikit jadi triknya kayak gini guys ini handle remnya ditekan buat nahan roda terus kita lepas oke ya oke jadi ada ada 3 baut ya ada 3 baut yang menempel di apa di cakram yamaha x-mac jadi cuma ada 3 ya oke setelah kendor baru kita lepas bagian armnya ya jangan menggunakan impact tetap oke kita sambil tunggu ya kita sampah dulu tetangga sebelah ini pro abdul oke kita langsung aja eksekusi lihat jadi ini baut 14 semua ya baut 14 semua bro imam oh ini ini baut 12 ini ya yang ini ya baut sok belakangnya menggunakan baut 12 jadi kalian usahain kalau pengen bongkar sendiri gunakan kunci sok ya jangan kunci biasa agar baut-bautnya tidak rusak ya ini kalau rusak konsumen marah-marah oke ini 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 bro bro yus bawa apa itu bro yus kampas rem ya ini berapa harganya bro yus kasih tau dulu dong ke konsumen piringannya piringannya 278 kampasnya 140 oke ini spesialis superpat ya mahaman tanam sakit tasik malaya untuk piringannya 278 harga superpat yamaha dengan akurat link video cara pengecekannya ada di deskripsi nanti saya akan taruh ya di deskripsi kalian bisa belajar sendiri untuk mengecek harga superpat yamaha dengan akurat oke kita langsung ke TKP selamat mengecek oke guys Alhamdulillah ini sudah terlepas ya ini kita ganti karena konsumen apa ya mengeluhkan piringannya kasar dia udah udah kemakan konsumen lupa-lupa untuk kampas remnya lupa untuk diganti ya jadi ini tinggal besi-besinya aja jadi akibatnya kepiringan cakram ya ini jadi rusak ya jadi ini kalau misalkan nggak diganti nanti kampas rem cepet habis juga ya ini strukturnya udah kasar banget ya jadi besi sama besi tadinya diadu ya oke Alhamdulillah ini semua berjalan dengan lancar ya tidak ada kendala apapun pantat terus ya simak terus ya salam gaspol Oke kita langsung pasang ya untuk piringan cakramnya jadi untuk piringan cakramnya nih ya guys Oh ini nih bagian luarnya ya ini ada udah ada apa ya udah ada cirinya ya jadi ini ada yang dekok apa ya bahasanya jadi dia ada cowokan dikit ya buat bautnya ini tuh bagian luar hai 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 Oke guys jangan lupa ya untuk Yamaha X-Max sendiri ini kita nanti ngecenginya bukan menggunakan filling ya kita akan gunakan konsumen karena ngeri guys kalau cuma pakai filmnya ini motor besar ya motor 250cc ya kalian bayangin aja sendiri kalau baut ini sampai terlepas ya Wah bahaya ya nanti lihat aja guys kita akan pakai momen salam gasol ini posisinya sudah sempurna ya udah lurus ini belum kencang ya ini belum kencang baru kita lurusin dulu eh sambil menunggu persiapan yang lainnya kayak kampas rem yang sendiri nanti kita sekalian ganti ya nanti akan kami kasih tahu tutorialnya cara menghentikan pas remnya ya Oke cara ngebersihnya gimana oke nah ini sampai habis nih ya mantap nih ya udah lurus tapi ini belum kencang ya belum Oke sambil menunggu bro Imam mempersiapkan konci-koncinya kita intip dulu nih tetangga sebelah ya bersama bro Abdul hahaha lagi apa bro Abdul ini lagi infus ya Oke ini lagi sedang proses infus ya proses infus ya jadi di bengkel kami ini proses infus sendiri nih langsung dari injektor sama ruang bakar ya langsung di cleaning dibersihin kerak-keraknya tanpa dibongkar ya ini di motor Yamaha Jupiter Z1 ya kita Bro Abdul sedang mengeksekusinya ini ya eh ini butuh waktu berapa menit menit bro Abdul untuk proses ini 15 menit ada Oke jadi sekitar 15 menitan ya guys ini di standby in kadang di belayar belayar dikit Ayo guys kita langsung meluncur ke Bro Imam eh ini anti-karat ya anti-karat kita gunakan anti-karat jadi bersihin lagi ya baut-bautnya disemprot sama anti-karat ya kita pasang lagi ya nih kita kenceng-kencengin dulu untuk piringannya belum ya piringannya belum kenceng nanti karena akan menggunakan moment jadi kita persiapkan yang lain dulu ya buat mendukung pekerjaan di apa ya di piringan cakramnya ya agar bautnya kenceng sempurna Oke guys pantau terus guys salam guys Oke guys kita langsung eksekusi ya bagian baut armnya gunakan kunci moment ya karena ngeri guys kalau enggak dipakai moment ya untuk tekanan sendiri ya kekencangannya semuanya 530 kgf per cm persegi ya Iya bener ya memang oke 530 ini 530 P untuk cakramnya nanti berapa untuk piringannya nanti berapa pantau terus guys ya kita akan review semuanya pokoknya ini gunakan kunci moment ya jangan pakai feeling karena motor 250cc tuh kencangannya ya semuanya keselamatan pengandara pertama ada di Tuhan Yang Maha Kuasa kedua ada di mekanik ketiga ada di pengendara itu sendiri ya guys Oke jadi kita harus benar-benar safety ya untuk motor-motor gede untuk motor-motor yang kecil juga ya sama ya guys kita pekerjanya ya sesuai dengan standar jadi kalau misalkan harus menggunakan torsi ya kita torsi ya karena itu sudah jadi pekerjaan kami ya Oke sesuai kemudian dengan SOP nih guys kita lihat kampasnya guys ini kampasnya sendiri udah habis nih wah ini yang merusak piringan cakram ya jadi batas apa ya habisnya cakram ini disini guys ya ini jangan sampai kena ya Jadi kalau ini sudah kena ya habisnya cakramnya jadi ini disini sebelumnya ini utuh ya nanti ini kita bongkar yang baru Oke tolong bongkarin yang baru nih ya eh kita bongkar yang baru ya eh di atas sini Oh yes kita bongkar yang baru ya saya akan perlihatkan batas kampas rem ya di sepeda motor pokoknya di sepeda motor semuanya ada batas-batas kehabisan ya batas habisnya eh kita menunjuknya pakai apa ya pakai jari ajalah Oh pakai obeng terima kasih berabdol Oke jadi jadi batasnya ini guys ini baru ya jadi batasnya sampai ini gas ya batas habisnya kampas jangan sampai ini kegesek ya jangan sampai terkena nanti akibatnya piringan cakram kalian akan rusak ya ya di sini udah dikasih batas titik ini ya ini jadi titik ini titik batas habis kampas rem ya jangan sampai jangan sampai habis sampai pelat besinya tidak kemakan ya guys nanti kalian rugi sendiri Oke pantat terus kita langsung ke TKP hai 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 guys kita langsung ke TKP ya langsung ke bagian pemasangan kampas rem ya Oke kita dorong kembali ya dengan menggunakan plat yang bekas ya plat yang bekas kita manfaatkan buatnya dorong pistonnya ini ya jadi agar kampas rem yang baru ini tidak rusak ya jadi ini kita manfaatkan untuk tutorial penggantian kampas sudah kami bikinin sih videonya ya nanti saya pasang juga di deskripsi pekerjaannya sama guys ya caranya juga sama eh ini jangan sampai hilang ya kalau penggantian kampas kalau di Yamaha X-Max sendiri ini dikasih ya dikasih yang baru ya ini kadang nggak dipasang ya ini ya pelat ini ya pelat ini kadang kalau yang di kampas-kampas motor biasa ini nggak dipasang lagi biasanya kebanyakan hilang ya jadi ini apa ya fungsinya buat meredam noise ya guys meredam noise jadi agar tidak ya tidak berisik aja nih ya guys ini ya jadi ini pelat ini berfungsi sangat berguna sekali ya di kalau diciptakan pasti ada fungsinya ya kalau untuk Yamaha X-Max sendiri dikasih yang baru ya karena kampasnya juga mahal pasti dikasih yang baru ya ini nih yang lama bekas kita buang aja ya Oke pastikan gerak boss ininya lancar ya kita ganti stempad yang baru lagi bebas lah ya stempadnya ya pokoknya agar tidak macet ya dilumasi lagi dengan stempad kalau kami menggunakan stempad tapi ya geris sih geris CVT yang bekas ya Oke kita manfaatkan lagi buat melumasi ya Oke pastikan dilumasi lagi ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya Oke guys kita menekat Oke sip selamat menikmati ya Oke semuanya sudah terpasang dengan sempurna ya Oke guys Bro Iman sedang mempersiapkan ukurannya ya untuk baut kekencangan kalipernya sendiri 350-350 ya KGF ya oke oke selalu sampai klut gitu ya oke guys ngeri kalau enggak 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 di moment ngeri ya ngeri ngeri ini wajib di moment ya kalau motor-motor kayak gini ya oke sedang mempersiapkan lagi ukurannya oke ini buat ngencengin apalagi pantau terus guys pantau terus wah disetting full disetting full ini setting full wah roda-roda huh ngeri untuk roda sendiri berapa Pak ya mam dikasih Seribu dikasih seribu ya uh Mari ngeri kencang sudah ya ini ya oke untuk cakramnya sendiri guys cakramnya sendiri ukurannya ini 230 ya 230 kgf ya eh di setting lagi hahaha Oke bro Bantu 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 Jangan lupa ditahan ya Untuk remnya ya Ini ukurannya 230 ya Sampai kelek ya Pastikan kenceng ya Pastikan kenceng ya Pokoknya sampai bunyi kelek Oke Semuanya sudah tersempur Semuanya sudah Sempurna untuk dikencengin ya Bahasanya susah ya Pokoknya semuanya sudah sesuai dengan standar ya Itu aja lah ya Jangan pakai bahasa yang susah-susah ya Pusing kalau mekanik ngomong bahasa-bahasa yang terlalu tinggi ya Oke untuk yang lainnya Cukup ini ya Sudah beres ya Untuk pemasangan Piringan cakramnya Ini apa aja sih Pak Imam Sama servis enggak Sama servis Kira-kira ingin di Ref juga enggak ya Servis ringan Yamaha X-Mac 250 cc ya Mau di ref juga enggak Pak Imam Kita mah tergantung Pak Imam sih Buat para penonton Mungkin ingin melihat Servis Yamaha X-Mac Di Yamaha Mata Ramsak Di Tasikmalaya Apa buat besok lagi Pak Imam Buat besok lagi Oke Terima kasih Pak Imam Cukup sekian ya Oke Oke guys Terima kasih Bro Imam Sudah membagikan tutorialnya Cara pasang Piringan cakram dan kampas rem Di Yamaha X-Mac 250 cc ya guys Jadi Untuk pengencangannya sendiri Jangan menggunakan feeling ya Gunakan torsi Gunakan ukuran yang tepat Akurat Karena motor ini motor gede ya Motor besar Jadi yang jelas Tenaga Beban Kecepatan juga berbeda Dengan motor-motor kecil ya Jadi harus Benar-benar akurat Ukurannya ya guys Untuk Selanjutnya Ini sama servis sih Tapi Bro Imam Buat Video berikutnya aja ya guys Oke Sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih Bagi para subscriber Dimanapun kalian berada Terima kasih Bro Imam Semoga selalu dikasih kesehatan Dikasih keberkahan ya Buat para Apa ya Buat para Penonton yang budiman Terima kasih Sudah menonton video kami Sampai detik ini Semoga tutorial kami Bermanfaat Buat kalian semua Stay in my channel Balek Project Sampai berjumpa Di video-video selanjutnya Jangan lupa guys Salam Gaswau Sub indo by broth3rmax